ini cara saya pakai om jadi supaya aman karena repot nih om kalau sampai bermasalah di jalan atau usak gitu ya apalagi tangki kan ini bubble udah tebel terus kita kasih ini lagi om apa namanya nih busa apa nih bawahnya busa juga nih tuh busa 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 nanti di atas busa lagi ini tangki ini saya kasih disini tujuannya apa karena takutnya tangki kan dibawahnya suka tajam tuh walaupun ini udah dibaba cuman tetap saya jaga-jaga jadi tangki ini enggak nusuk enggak ambles jadi entah tangki masuk nah ini masuk begini terus nanti di atasnya kita tutup lagi om ini belum belum saya siapin kayak begini nah gini biar aman nanti disini kasih bubble lagi nih biar nggak ambles atau dikasih dus jadi ini begini insya Allah aman karena agak repot juga nih tangki soalnya kalau kita mau pakai kayu ini nanti dia kena fumigasi fumigasi itu lumayan kurang lebih 500 ribuan lagi kan nah belum tentu konsumennya membayarkan caranya ya gimana caranya supaya lebih aman ya seperti ini saya lakukan bubble terus ini apa namanya server apa sih namanya sini busa ini atas bawah siri kanan depan belakang ini belum di sini depan nanti ini ini belum selesai tapi nanti akan saya kasih jadi insya Allah aman om kalau ini cara paking saya om makanya saya kadang-kadang lihat orang paking kok sembarangan cuma dikasih bubble doang bubble doang ini enggak jaminan om ini kalau kepentok nih kalau kita dilempar nih ini sih udah tebal banget gitu cuman kadang-kadang saya perhatikan orang cuman selembar pakingnya sorry bukan paking bubble nya cuma selembar ya kepentok gini langsung pengok om kalau kebentuk benda keras ya ini aja saya masih udah tebal kan tapi saya usahain tambah pengaman lagi ya kasih ini ini enggak enggak ketahan sama ini dulu masih ketahan sama bubble kiri kanan jadi insya Allah lebih aman om ini kalau saya om selamat menikmati